Intro Senang berjumpa dengan Anda sekalian Saya merasa sangat senang, senang sekali bahkan selama minggu ini Kami telah mencari sebuah lokasi sekolah di berbagai tempat Selama kurang lebih selama dua tahun terakhir ini Dan syukurlah akhirnya kami telah menemukan lokasinya Saya tidak akan membuat Anda belajar terlalu banyak Saya hanya akan memperbolehkan mereka yang terlahir sebagai seorang terpelajar Dan betul-betul menikmati proses belajar untuk fokus dalam meneliti Bagi mereka yang tidak terlalu mempunyai bakat akademis Maka akan ada banyak program menarik lainnya untuk mereka Saya memegang teguh kepercayaan pada filosofi bahwa kita perlu mengedukasi anak-anak untuk melakukan hal yang benar Hati saya merasa hancur ketika mengetahui anak-anak ada yang bunuh diri Ketika anak-anak muda tidak mampu menanggung hidup mereka sendiri Bagaimana mungkin kita berharap mereka peduli pada komunitas mereka Apalagi pada negara mereka Bahkan untuk hidup mereka saja mereka tidak semangat Anak-anak kita sangat lemah untuk menopang hidup mereka sendiri Dan mereka bisa terbiasa dengan kompetisi Realitanya orang-orang kooperatif Lebih mungkin untuk dipekerjakan dibandingkan mereka yang kompetitif Akhir-akhir ini saya banyak memikirkan tentang mengapa kita memiliki banyak sekali masalah seperti ini pada masyarakat kita Bahkan saya sempat bertanya dalam hati apa kesalahan kita Saya yakin itu karena orang-orang kurang berbaik hati Kalau kita mengajari anak-anak jadi baik kita tidak akan menyaksikan skandal sosial yang buruk Beberapa orang yang berpikiran sama dengan saya Bersama-sama menyatukan pikiran mengenai edukasi Dan sedang bekerja membangun sekolah khusus untuk tujuan yang mulia ini Kami ingin terus membangun sekolah seperti ini Dan membuat anak-anak menjadi penerang kemanapun dan dimanapun mereka pergi nanti Kami akan edukasi anak-anak supaya baik hati agar mereka juga mewariskan kebaikan pada generasi berikutnya Adalah mimpi sederhana saya bahwa semua orang akan tersadarkan menjadi baik Bukanlah hanya sesuatu yang sangat penting tapi itu satu-satunya cara menjalani hidup ini Ya benar kadang saya mendengar orang berkata Anda Anda tidak akan sukses dalam bisnis dan menjadi orang baik Orang baik tidak akan berhasil dan saya melihat orang-orang menganggukan kepala mereka dan itu tanda setuju pada ucapannya Izinkan disini saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda semua bahwa kita adalah masyarakat dimana orang baik dapat sukses juga Percayalah tapi orang-orang tidak menyadari hal ini Mereka tidak percaya Mereka yang cepat mengambil keputusan gegabah tidak akan betul-betul sukses Pada akhirnya mereka gagal Nah hadirin Moto dari perusahaan kami adalah Kejujuran dan kebaikan adalah kebijakan terbaik Untuk selalu jujur dan berbuat baik adalah strategi yang paling baik Seperti kata pepatah yang berbunyi Pikirkanlah tentang kebenaran saat memandang keuntungan Anda betul-betul harus mengetahui apabila potensi keuntungan Anda benar Bagaimana dengan keuntungan Anda yang tidak benar? Anda tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak benar tentunya Baik hati sebagai tambahannya Menjadi orang baik adalah untuk mempedulikan orang lain Anda harus memperhatikan orang lain Itu bisa membuat orang mulia Itulah bagaimana Anda menjadi orang yang betul-betul terhormat Menjadi orang yang besar Orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri Dan hanya punya sedikit kepedulian pada orang Pada akhirnya tidak akan sukses Seringkali kita bertemu dengan Orang yang tidak punya kerendahan hati Dan Moto kami yang keempat adalah Melayani dengan kerendahan hati Segala kesuksesan akan lengkap Jika diikuti dengan kerendahan hati Kesuksesan tidak akan bertahan Jika tidak punya kerendahan hati Maka jadilah pebisnis dengan moral yang lengkap Yaitu kerendahan hati Sesuai dengan kebaikan dalam kejujuran Dan kebaikan adalah kebijakan terbaik Saya ulangi sekali lagi Bahwa mempedulikan orang adalah hal yang perlu dilakukan Saya sangat ingin Anda semua Untuk bisa mewujudkan semangat Kejujuran dan kebaikan di tahun ini Taukah Anda Atomi akan ditampilkan secara besar-besaran Pada salah satu media publikasi pemasaran jaringan di Tiongkok Saya sangat senang dan terkejut Setelah membacanya Terjemahan dari artikel yang ditulis secara mengesankan ini Kepala publikasinya Sudah beberapa Beberapa kali mengunjungi Atomi di Korea Dan saya sendiri pun Telah mengunjungi kantor pusat majalah tersebut Dalam perjalanan tiga hari tiga malam ke Tiongkok Saya diundang sebagai perwakilan delegasi dari Korea Di situ saya dapat kesempatan memperkenalkan Atomi Di acara forum internasional dalam bidang penjualan langsung Para pesertanya adalah para ahli dalam industri penjualan langsung Mereka datang dari seluruh dunia Seperti Amerika Utara dan Selatan Juga datang dari Eropa Barat dan Timur Saya diberi waktu 30 menit saat itu Untuk membicarakan tentang Atomi di sana Mereka mengenal Atomi sebagai perusahaan yang sukses Atau di Korea disebut sebagai sedang naik daun Pada kesempatan itu Saya ditanya tentang bagaimana Bagaimana rahasia kesuksesan Atomi Mereka bilang pada saya Bahwa mereka terkesan sekali Dengan materi pelatihan member kita Dimana disitu mengajarkan nilai-nilai dari tradisional Tiongkok Sehingga member-member kita patut dicontoh Patut dicontoh Hati nurani Anda bersih Dikutip dari majalah tersebut bahwa Member Atomi patut dicontoh kehidupannya Itulah kunci kesuksesan mereka Anda bisa melihat itu sekarang? Anda harus lakukan hal yang benar Ya Apakah Anda melihat Yang sedang terjadi sekarang ini? Kita digambarkan sebagai sebuah perusahaan contoh Yang ingin sekali ditiru oleh perusahaan-perusahaan di Tiongkok Lihatlah CEO tampan itu Atomi ditampilkan dalam publikasi itu Yang adalah literatur paling terkenal Dalam industri pemasaran jaringan di Tiongkok Itu adalah majalah yang pasti dibaca oleh seluruh leader Dan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran jaringan Mohon disadari bahwa sekalinya Anda melangkah keluar Dari jalur yang benar Dan berhenti menjadi orang yang jujur dan baik Hal tersebut akan terlihat Dan Atomi dipandang sebagai sebuah perusahaan yang baik hati dan jujur Maka dari itu Anda harus menjadi representatif yang baik hati dan jujur tadi Menjadi yang baik hati dan jujur itu sebenarnya sangat mudah Hadirin Mohon jangan takut Untuk mengalami beberapa kerugian Saat Anda menjalani sebuah bisnis Saya rasa jarang sekali untuk dapat menuai 100% Hasil dari usaha Anda Apapun yang Anda lakukan Dalam menjalani bisnis Anda akan berhadapan dengan gangguan Hambatan dan juga pembuat onar Iya kan? Anda pernah mengalaminya? Ya tentu Jadi tolong persiapkan diri Anda untuk menjadi orang seperti ini Ingat? Bukankah kita Kita semua terkadang mendapatkan surat tilang? Contohnya saat Anda parkir Anda parkir di tempat yang salah dan tiba-tiba saat Anda datang Anda menemukan surat tilang di wiper mobil Anda Kebanyakan orang akan marah dan kesal mendapatkan hal seperti itu Tapi saya tidak pernah mengalami itu Kenapa? Karena saya sudah mempersiapkan diri Jadi saat pertama saya membeli mobil Saya sudah memperhitungkan kemungkinan untuk mendapatkan surat tilang Dan memasukkan biaya tersebut dalam biaya pengeluaran untuk mobil saya seumur hidup Sehingga saya tidak merasa kesal untuk membayar denda tilang tersebut Karena saya sudah hitung biaya pengeluarannya Tidak ada salahnya mempersiapkan kerugian yang belum terjadi Misalnya mengebut Seringkali kita tidak sengaja mempercepat laju kendaraan saat kita sedang mengemudi Iya kan? Dan tiba-tiba tertangkap dan kita ditilang Kesal sekali kan rasanya Apa yang mesti diributkan? Jika Anda sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan ditilang seperti itu Pasti Anda tidak akan merasa kesal Anda tidak akan sekesal itu Justru sebaliknya Wah tahun ini aku belum mendapat surat tilang satupun Bah beruntung sekali Hal yang serupa berlaku dalam bekerja Anda pasti akan bertemu dengan pembuat onar dan juga pengacau Anda akan berhadapan dengan berbagai macam orang yang menjengkelkan Anda Pasti itu Tapi kebanyakan orang berpikir bahwa tidak harus berhadapan dengan hal-hal konyol itu Sehingga saat terjadi situasi seperti itu Mereka tidak bisa menahan amarah mereka Anda harus punya pola pikir seperti ini Kompensasi Anda adalah hadiah sikap Anda dalam pernah mengalami melihat dan mengatasi hal tersebut Atau kompensasi Anda adalah sebagai hadiah telah menghadapi hal konyol Kebanyakan orang pernah mengalami dan melihat Namun tidak berhasil mengatasi hal tersebut Anda harus terjun langsung mengatasinya Kompensasinya Dunia ini penuh dengan orang yang tidak masuk akal Anda harus berpikir Wah saya sudah melakukan hal yang benar Organisasi saya sudah cukup besar Sehingga bisa menampung orang-orang yang mampu mengatasi hal tersebut Ada cara untuk menghindar Dari orang yang tidak masuk akal tersebut Jangan biarkan online Anda berkembang Organisasi jangan berkembang Sehingga Anda tidak berhadapan dengan orang-orang konyol itu Karena saat organisasi besar Berbagai orang akan datang pada Anda Termasuk beberapa orang yang tidak masuk akal tadi Jika Anda sudah mampu menjaga tingkat kesabaran Anda Anda akan dihadiah dengan kompensasi Atau hadiah karena Anda mampu mengatasi hal konyol Dan saya doakan Anda semua bisa mendapat banyak hadiah Saya akhiri sampai di sini Terima kasih